Terima kasih telah menonton Masih belum mencapai goal, masih penasaran Gimana ya, kalau dibilang happy, of course dari apa yang pertama aku lakukan, mimpi aku sampai sudah ke titik ini Juga sudah beyond my expectation lah Oh, tidak pernah menyangka akan menjadi Tapi pada saat kita berada di titik ini, kemudian kita lebih kenal banyak orang Lebih tahu industri nya, lebih tahu permasalahannya Juga kemudian di industri nya, kemudian bertambah umur Akhirnya bukan hanya ingin terkenal aja, tapi kita juga ingin berkarya Dan akhirnya we want to help to give back juga To solve the problems, akhirnya kita ikut organisasi lah, apelan dan lain sebagainya Jadi kalau dibilang happy, kayak tadi obrolan kita pertama, happy-happy enggak Dalam arti, kalau sampai ke titik ini ya happy, tapi puas enggak Karena masih banyak mimpi yang belum tercapai juga Mimpi apa? Mimpi yang sudah tercapai, having my own empire untuk bikin film Sekarang tuh kayak masih angot-angotan gitu Kenapa angot-angotan? Dan kadang-kadang aku juga angot-angotan di organisasi Karena kayak memang aku kayak harus, aku ngerasa 2020 ini aku harus menstruktur semuanya lagi Restart gitu, karena ini sekarang udah mixed up, aku pun kebingungan sendiri dengan hidup aku gitu Kemarin aku baca buku, belum baca, cuma dikasih referensi sama temen Maybe when you slow down, you can see things gitu Kemarin kan face nya cepat, cepat gitu Tapi kan ada zaman juga enggak sih? Iya sih gitu, tapi sekarang ya mungkin kayak ada orang kan akil balik Akil balik itu kan dengan arti berbeda, ini akil balik dalam karir What do you really want? Kan kita ada fase yang kalau dalam pertemanan gitu Kita kan harus main sama ini, harus tampil di acara ini Kalau sekarang kan tidak, kepentingannya apa, perlunya apa Bukan hanya karena perlu aja gitu Tapi yang lebih membuat kita nyaman Apakah entertainer lebih pas disematkan kepada Wulan Kurito atau pengusaha? Oh kalau aku sih sebenarnya lebih ke pekerja seni sih Business is learning something new aja gitu And then memang lingkungannya juga berbisnis gitu Akhirnya kita juga interested untuk berbisnis gitu Ya pastinya kalau berbisnis, begitu bisnis kita, produk kita atau apapun kita sukses gitu Suatu kebanggaan juga gitu Tapi hati aku lebih ke seni sih Nah seni itu dalam bentuk apa? Bukannya itu tidak dijalankan dengan profesional dan penutang job dan dengan serius dan juga dengan interest dan curious yang besar gitu Betul Tapi memang passion aku di film Di film kan? Di film Berarti next step ya bagi Wulan Kurito untuk di film adalah sutradara Produser? Kalau produsernya udah, cuma ya itu yang aku bilang akun-akun Yang bidan mana? Bidan lelaki ya? Bukan, bidan lelaki itu I direct the short movie Produser Dilema dan I am Hope Itu tiga tahun lalu Oh iya benar, I am Hope Gelang harapan itu kan? Iya, kalau dilema itu Ya memang film biasanya kan Penggambaran atas concern atau hati si penulis atau si sutradara Akan sesuatu atau suatu situasi kondisi atau suatu trauma atau suatu cerita gitu kan Nah ya dilema bisa dibilang juga adalah keresahan aku di saat itu, di tahun itu gitu Bersama teman-teman yang bareng di proyek tersebut Nah I am Hope juga kan dari gelang harapan gitu Jadinya jujur kebingungan Kayak gini ada yang banyak kasih saran Ya kalau yang suruh jadi sutradara, aku mau Memang aku ada keinginan kesana Cuman kayaknya not now Belum siap Ada beberapa hal yang harus aku persiapkan dulu diri aku Yang gak usah dijelasin ada hal yang kayak I wanna do this tapi step-stepnya begini Aku harus, dan ini step-step ini belum Semuanya fully aku jalanin Jadi aku belum percaya diri Sejujurnya Kalau produser memang aku tuh punya kelebihan Kan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita Kelebihan uang Bukan dong I don't use my own money To produce the movies Kita harus pintar dong cari sponsor atau investor gitu Apa kelebihan nih? Jadi memang kita harus mempelajari bisnisnya Karena pasti bisnisnya di setiap negara juga berbeda gitu Terus kalau memang kita mau Go international to festivals Kan itu juga harus dipelajari Terus yang benar-benar locally juga kan berbeda lagi Tapi kalau idealis atau komersil Aku tuh gak ada Bisa membedakan gitu Karena yang idealis pun Kalau kemudian dia jadi booming Karena suatu gimmick Jadi komersil dong Betul Jadi dimana letak idealis Dimana letak komersil itu sendiri Kalau dalam kategori itu ya Tapi kalau idealis dalam arti Lebih ke Tidak peduli dengan Apa namanya Pandangan orang Pandangan orang Atau pasal We just wanna do it Kita mau menyampaikan ini Kita mau menyuarakan ini Kita mau menceritakan ini Nah itu beda lagi Jalan yang mana yang akan dipilih? Mulai ngurit Jalan yang menciptakan Karena banyak Ada yang menciptakan hits Berdasarkan tiket Atau menciptakan hits Berdasarkan festival Yang dijalani Atau menciptakan hits Oke Waktu di dilema itu Yang kalau Ya kalau menurut aku Kan gak ada Film idealis Murni Ada film mungkin indie Kalau indie itu lebih Maksudnya It's not a big company Gitu Tapi Waktu dilema mungkin Lebih kayak Gue gak mikirin pasar Gue gak mikirin Laku apa tidak Aku ingin melakukan film ini Karena aku ingin beritahu sesuatu Gitu Tapi di film I am hope Terus kemudian Galau Ya Memang ini berdasarkan dari Mau mengangkat gelang harapan Mau Mau menyampaikan Apa namanya Jadi kumpulan cerita-cerita Keluarga-keluarga yang mengalami Salah satu anggota keluarganya yang terkena cancer Itu gimana What happened Terus harapannya bagaimana Solusinya bagaimana Pengen menggambarkan itu Dalam sebuah cerita Yang Komersil gitu Jadi akhirnya dipilih lah Pemain yang komersil Gitu Dan lain sebagainya Hatinya kemana Kalau Mbak Wulan Akhirnya Aku sekarang Udah bisa memutuskan I'm just gonna do Apa yang aku Panggilan hati aku Sebaik mungkin When it comes It comes The time comes Untuk itu menjadi Suatu Apa namanya Sesuatu yang besar Sesuatu yang booming Gitu Tapi kita pun berusaha Dengan membuatnya sebaik mungkin Memikirkan promosinya Pasti Marketingnya Dan lain sebagainya Gimiknya Dan apa Dan apa Kekiniannya Apa gitu Tapi kayaknya Aku udah nyoba Gak bisa tuh kayaknya Ceritanya tuh harus gini nih Biar laku Yang kayak gitu Karena gak ada formula yang paling tepat kan Sebenarnya gak ada Sebenarnya gak ada Kalau aku ngobrol sama teman-teman Sama senior-senior aku Gitu Bermain as an actor Juga gak bisa disepilih Cuman Boneka Beracting It's not As simple as that Betul Aktor itu Diluar kan Disini ada gak sih S1, S2, S3 nya Ada loh keaktoran Keaktoran? Iya Aktor Seni peran Seni peran Ada Maksudnya istilahnya Titelnya Sekolahnya kan Kalau kita kan Misalnya contohnya aku Waktu awal aku bilang Mau performing arts Yang aku bilang Mau jadi apa kamu Main film Jadi it's like main film Tapi it's more than that Performing arts Begitu mendapat suatu peran Kalau memang Dari hati Dan memang bener-bener Kamu serius Menjadi aktor itu Kita sejarawan Iya Karena kita harus membedah Skenario itu Di tahun itu Itu apa Yang lagi Sekarang tahun 2020 Corona Nanti kalau mau dibikin film Ini kisah di tahun 2020 Itu kan akan pengaruh Ke cerita Tata bahasa Gestur Manusia-manusia seperti apa Kita kan ke parnoan Sekarang semua Mau ke gym parno Mau ini-ini parno Jadi itu Sudah sejarawan Terus belum kita masuk ke emosi Memainkan perasaan Berarti psikolog Psikiater Benar Sejarawan Apalagi itu Iya Banyak Iya Semuanya Itu kan kalau dalam Seni peran Tapi kalau dalam kehidupan Mbak Bulan Masyarakat itu melihatnya Oh Bulan Goritno Sudah merasakan Asam, manis, garam Asam, manis, pahit Asin kehidupan Karena kita sudah melihat Kehidupan Mbak Bulan Dari dulu sampai sekarang Tapi kalau saya Terpampang nyata ya Terpampang nyata dan jelas Gitu kan Nggak pada ditutupin kan Enggak Kayak Apalah titik terendah dalam hidup What is your lowest point In life Jadi gelang harapan Has helped me a lot Untuk melihat Things differently Untuk menjadi Lebih sabar dan kuat Ikut disitu kan Melihat Bagaimana penderitaan mereka Apa yang mereka alami Penderitaan kanker Iya Going through Segala macam juga Buat keluarganya Lows point Yang aku merasa Nggak lama ini Range 10 tahun ini Kalau dulunya kan Yang pas perceraian Terus anak aku diambil Terus Itu kayak aku kan Dikelanjangin banget Di Muka bumi ini Itu hanya di rumah Malu Nggak tahu mesti apa Anak lagi diambil Aku tidur di lantai Karena semua orang bilang Aku disantet Nah pada saat itu semua Sudah ada di dalam diri Bawulan Anak tahu selamat menikmati